Hai Nah sekarang kita masuk pada halaman 71 yaitu tas kedua mengobservasi kata-kata kata kerja dalam bentuk past lihatlah kepada bacaan kembali maksudnya bacaan yang di atas ini ya dan lihat ada bacaannya di atas nah ini dia Tenants advice to obey regulation on apartment nah ini ke kalian periksa lagi ya apa perintahnya apa yang harus kita periksa nah kamu akan menemukan beberapa kata kerja dalam bentuk pas kata kerja dalam bentuk pas ya seperti eg eg ini artinya example ya example ya ya eg itu e.g sama dengan example ya setnya setnya ini set edit tambahan dan et cetera etc itu artinya et cetera kepanjangannya ya etc sama dengan et cetera dan lain-lain kalau di kita itu artinya dan lain-lain kata-kata kerja yang digunakan dalam bentuk pas untuk melaporkan kejadian gadget kejadian-kejadian dalam item berita karena kejadian-kejadian tersebut benar-benar terjadi ya silahkan garis bawahi kata kerja pasten tersebut di dalam teks nah itu kita kerjakan sekarang kita lihat ke atas kita lihat nah ini mana yang bentuk jadi yang akan kita kerjakan itu adalah mencari kata kerja bentuk pas nah ini dia kita lihat nah ini apakah pas kan pakai ed tidak ini adalah bentuk pas partisipal ini tidak seperti kita ketahui bersama kata kerja itu ada yang mengatakan tiga bentuk ada yang mengatakan empat bentuk ya bahwa yang pertama ya kayak empatnya ada tuh infinitifnya nah yang kedua itu ada presentnya dalam bentuk present ya yang pertama dalam bentuk infinitif yang kedua dalam bentuk present yang ketiga dalam bentuk past yang keempat eh ya keempat itu dalam bentuk bentuk past partisipal nah ada juga menyebut tiga bentuk present past dan partisipal saja nah apa indikasinya ini partisipal karena ada hash disini jadi kalau ada hash harus diikuti oleh bentuk past must participal nah itu salah satu indikasinya jadi ini advice ini bukan bentuk past lanjut kita baca lagi bentuk pastnya tidak ada disini nah ini unexpected bukan kata kerja ya related tidak kata kerja nah itu tidak ada di sini nah yang ada kata kerja dalam bentuk pas yaitu ini dia ini satu ya kita tandai sebagai ini satu yang kedua ini suabait tidak regulation ini juga ini satu satu lagi ini dalam bentuk ke pasten lanjut was quoted nah ini juga tidak ya tidak kata kerja itu according to him the living in Jakarta is started nah started ini juga ini merupakan eh work dalam bentuk pas ya lanjut resident resident more akustam ini tidak tidak kata kerja ya mana kata kerja nya ini dia ada karena ada B di sini ya ya pastennya ya kemudian banenok uredi nah ini satu lagi kata kerja yang bentuk pas ya nah he said nah ini lagi ya ya itu kata kerja ya ini ada lagi ya ini terakhir ini yang terakhir itu dalam bentuk pas semuanya ya kita lanjut pada teks berikut tugas berikutnya tas ketiga apa kata kerja nya itu artinya ya apa kata kerja nya masukkan kata kerja yang di dalam kurung kepada pada bentuk pasten yang benar itu dia jadi tugas kita adalah merubah kata merubah Kak ini kata dasar ya kata dasar yang tuh infinitif tadi kata dasar kata dasar nah kita rubah ini semuanya menjadi dalam bentuk pasten nah sebelum kita rubah dalam bentuk pasten tentu kita terjemahkan dulu ini semuanya nah enam yang nomor satu pendistribusian peta NKRI bikin ini artinya dimulai ya dimulai di SD ya elementary school ini SD catur warga hari Jumat kemarin nah hari Jumat yang lalu bisa juga yang kedua kebijakan ya kebijakan upah minimum yang lebih tinggi ya bring membawa kesejahteraan 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 yang lebih besar ya lebih besar terhadap pekerja lokal ya kita lanjut kita perbesarinya dikit ya biar enggak jelas nomor tiga infrastruktur dan fasilitas yang terbatas atau bisa juga keterbatasan infrastruktur dan fasilitas bisa juga seperti itu ya seperti sumber air air yang bersih sumber air bersih ya sekolah dan layanan kesehatan ini worsen ya worsen itu artinya memperburuk ya kualitas hidup dari dari penduduk lokal Oh ya sebaiknya kita terjemahkan ini langsung ya begin ini artinya mulai pastennya adalah begin 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 yang nomor dua polisi ini bring kata pastennya adalah bro ya yang nomor tiga worsen ini art bahasa pastennya adalah tambah ada idea saja worsen ya selanjutnya nomor empat nomor empat my Grandfather kakek saya ya fly ya hilang kalau fly ini artinya terbang ke denpasar ya ke denpasar di hari eh yang lalu ya tempoh hari bisa juga ini untuk ya untuk eh penghargaan warga 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 senior warga yang sudah tua nomor lima satu korban tel itu eh dalam bahasa Inggris pastennya itu told ya menyampaikan atau memberi tahu ya memberi tahu total ini portal berita lokal ya tentang kejadian ya kejadian pada Sabtu malam nomor enam nomor enam nomor enam kita lanjut sangat menyedihkan bahwa banyak penonton through ini kata pasten artinya adalah melempar atau membuang ya membuang kata pastennya adalah through ya membuang sampah di stadium kota ya di stadion stadion kota selama atau saat pertandingan sepak bola sepak bola pertandingan final ya pertandingan final sepak bola minggu kemarin atau minggu lalu bisa juga nomor tujuh masyarakat setempat ya lokal people itu masyarakat lokal bisa masyarakat setempat juga bisa nomor tujuh kalau artinya bull ini membangun ya membangun yang kata pastennya adalah berubah berubah D nya itu menjadi huruf T build ya membangun mesjidnya mesjid pada abad-abad ke-16 artinya di tahun 1500 ya dan mesjid itu sekarang menjadi satu dari ya situs-situs budaya ya situs warisan ya situs warisan budaya yang resmi nah artinya nomor 8 nomor 8 sistem pendaftaran online B ini to be ya to be itu bisa dalam present bisa is are ya kalau eh kalau pasten ini karena ini adalah orang ketiga tunggal atau tunggal menjadi wasmen dalam bentuk pastennya ya was nah ini dia nomor 8 was pengakuan ya nomor 8 sesuai ya sesuai sesuai dengan dengan instruksi pemerintah pusat ya itu dia nomor 9 penyair dan musisi lokal get memperoleh atau mendapatkan kalau get ini pastennya adalah got got memperoleh ya mendapatkan pengakuan yang lebih luas ya sebagai pemerintah pemerintah provinsi ya grant memberikan atau eh menjamin ya grant ini kata das eh pastennya adalah granted ya memberikan ya garansi ini kalau bisa dikatakan seperti itu oleh Sapan dalam bahasa Indonesia nya memberikan atau menghadirai penghargaan terhadap terhadap musisi atau seniman lokal ya seniman tradisional bukan lokal ya tradisional pada musisi tradisional nomor sepuluh nomor sepuluh nomor sepuluh acara ulang tahun draw ya menarik ya menarik itu pastennya adalah jumlah yang besar ya number jumlah yang besar jumlah sejumlah besar orang nah sejumlah besar orang untuk datang dan merayakannya nah itu diartinya nah barangkali itu dulu untuk kali ini jangan lupa subscribe dan like videonya sampaikan kepada guru dan teman diskusikan dalam kelas mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa selamat menikmati